Terimakasih 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 Agak gimana ya gitu ya Terus Pertama kali Pertama kali lu ML Kapan? Di pas lu SMA SMA apa SMA? Udah lulus Udah lulus, berarti pas masih kuliah? Engga, gue tuh jadi orang-orang Zaman dulu ke PKL Kelas 2 tuh Orang-orang PKL gue ke Padang Gue ke Padang Gue sempet jadi penari striptease Waktu itu berat badan mulus 45kg Bentar bentar, ini lu penari striptease emang lu yang mau atau Emang gimana tuh ceritanya Cara gue survive Akhirnya lu menemukan itu Striptease tuh Dengan kondisi lu masih mikir di otak lu kalo CP Itu bisa hamil? Iya, masih tuh? Akhirnya gue dapet pengertian-pengertian disana Nyojarin tuh lu Dapet tau lu sekses educationnya Tapi Belum ngewe disana Gue balik ke Jakarta baru deh tuh Itu striptease gitu maksudnya gimana sih? Ini bar nih Iya ini bar Gue di atas bar gitu Mal dance gitu? Iya Bayaran gue dulu 750 ribu per 45 menit Per 45 menit? Tahun 2010 Wah itu kalo lu main 3 hari? Itu belum termasuk saweran Itu cuma bayaran aja Oh 750 ribu Itu gue di Padang Shift-shiftan apa ga? Engga malem aja Malem doa? Emang itu khusus panggung lu? Iya Cuman shift-shiftan sih Misalnya hari ini gue besok ada lagi ceweknya Terus jadi 2 hari sekali Oh 2 hari sekali Nah kalo gue lagi ga disitu Gue di salah satu Kayak Apa ya Karoke gitu Karoke Apa sih? Iya tapi di dalamnya tuh Kita suruh buka baju bugil total juga Itu lu kayak gitu biasa striptease main berapa jam? Malah gedean yang di karoke Kalo di karoke 900 900 Cuma per jam Oh per jam Kalo yang striptease lu berapa jam biasanya? 45 menit Udah abis itu ganti gitu Kalo misalnya dia Ternyata tamunya masih mau gitu kan Lanjut Lanjut Oh lanjut terus Kalo di karoke emang lu udah ditempatin disitu Iya Berarti pertamu hitungannya 900 Iya Ada lagi tamu dateng abis dia maunya lu lagi 900 lagi gitu Iya Karena kan dulu toket gue gede Jadi mereka ngincer gitu Iya maksud gue Besar dulu udah gede Terus dari situ baru ke Jakarta Gue balik ke Jakarta Berapa tahun tuh berarti di Padang? Engga cuma sebulan Semuanya tuh lu belajar tuh ya? Iya Gue tipe kalo orang yang pengen tau Hmm Nge-explore gitu Ini dulu deh Ini dulu haus Aus 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 Silahkan silahkan Gile Kayaknya lu deh yang haus Ga nyampe sebulan deh Ngayur deh Entah striptease Entah ini Tapi Lu disaat menjalankan itu Ada kayak rasa aneh gitu ga? Engga Emang enjoy aja berarti Enjoy Oh oke oke Kan ada Kalo gue punya prinsip gini loh Kita tuh dari hitam Maksudnya dari nakal Terus abu-abu Ya kalo bisa nantinya jadi Biru Putih Iya boleh Kalo jingga Gue ikut lu aja deh Asal bisa sama lu Lanjut Jakarta dulu deh Jakarta terus Balik Balik Pacaran lah sama abang-abangan gue Oke Itulah pertama kali First time Dan akhirnya Lu Ngewe disitu Sakit banget anjing Gue kalo pun Gue punya uang banyak Dan Kayak orang-orang operasi perawan Gue ogah Perawan sakit banget anjing Nah itu pertama kali Lu gimana ceritanya? Kan lu kan Berarti pas lu pulang dari Padang Itu lu udah dipenuhi dengan Apa ya Pengetahuan seks yang kayak Cepet doang Ternyata ga bikin hamil Jadi gitu semua Lu udah tau tuh? Itu kondisi mabuk Waktu itu Minum barang sama abang-abangan gue Ya ga jauh sih Jadi waktu itu Gue masuk SMP Dia masuk SMA Cuma udah 3 tahun Oh iya Kenal udah dari Gue kelas 3 SD Oke Dari lama lah Akhirnya gue pacaran sama dia Ya udah ngewek Itu kondisi abis Minum Gimana rasanya? Sakit banget tau gak sih Kaki tuh kayak Keram Gak bisa di jalan Sakit banget Tapi enak? Engga Engga Besokannya enak kan baru? Udah setelah seminggu Baru enak Sakit banget Abis itu berarti Setelah lu ngewek Pertama kali itu Seminggu dulu Ada jenjang seminggu Tiga hari Tiga hari Karena gue sakit terus minum lagi Mungkin kalo gak dibantu dengan minuman Bakal bisa sakit Kerasa banget ya? Oh Tapi lu berarti Semabuk itu atau Semang sadar? Mabuk Mabuk banget? Tetep kerasa Sakit banget Makanya gue gak mau Kalaupun gue punya dia suruh operasi perawat Jadi punya lu disaat itu lagi Tapet-tapetnya banget dong ya Gokil Gokil Dia udah jackpot angin Kawin sama orang Bangsa Aduh Tapi gak sih Sebenernya dia baik Gue yang ninggalin dia Sama-sama punya salah Gue yang ninggalin dia Sama-sama punya salah Terus Terus Dari pengalaman pertama lu Berlanjung Akhirnya kenapa lu jadi kayak Obses gitu sama yang namanya Enak Kan awalnya sakit Iya tapi kan akhirnya enak Nama-namanya enak Itu pas pertama kali Gue nemu enaknya Nah Di mana? Di titik apa? Kalo gayanya ya? Ya oke boleh Jadi gue tuh paling suka Nih jujur Kalo misalnya kaki rapet gini Terus dia tuh gitu Ngerti gak sih lu? Jadi gayanya gini loh Hah? Lu duduk nih? Lu pernah coba gak? Enggak, tiduran Oh iya Cuma posisinya Yang tadinya ngangkang Nih Hahaha Salah-salah jujur ya Gue gak pake bra Gak pake celana dalem Oke iya terus Wow Jadi pas ngangkang gitu Kan dia masukin kan Dia masukin Ngejepit Iya ke nenek gua Nah terus Gue maunya tuh ngejepit gini Jadi player Dia kena Kegesek-gesek ke klisoris gue Itu enak banget Oh Gue kalo udah kayak gitu gak bakal lama Bijinya gondol-gondol kena itu lu Enggak bijinya dong Lu emang bijinya di depan Ya kagak kan Lalu bijinya di depan Tapi bijinya kan naik turun Bek begini Gak gini deh Ini Ini noken nih Ini memek gitu kan Ini klitoris nih ya Ini Ini Guket jari lu kok tenang Ya emang ngerengseng dikit ya Kalo kesini Terus Nah kan dia masuk gini kan Otomatis kan Player lu kan bijinya disini dong Iya Masa bijinya yang di depan Emang lu terbalik gitu Enggak kan bijinya naik ke atas Gitu Jadi kan blok 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 gitu Ngerti gak sih Gua Gua belum pernah nyoba Gua belum ketabrak sama bijinya mulu Pas dia lagi ngeja Iya Gimana susah sih coba kerangin Iya coba kerangin Tidak soalnya gua belum pernah bang Ngeliat orang Apa kontolnya Apa bijinya Naik ke atas Enggak Gua gak ngerti Adakah Biji dia ada empat Oke Di atas apa bawah Ini titiw ya Nih ini gini deh Ini memek nih Iya memek Ini klitoris kan Iya Benar sekali Nah ini begini nih Ini pala Ini palkon Biji otomatis berarti disini Berarti ininya Ini apa sih Namanya atasan Titit tuh Yang Iya jembutnya Nabrak-nabrak Lu disitu gelinya Itu enak banget kalo kena klitoris Oh orangnya lu jempit Dia lebih enak ya Ini edukasi Cewe kalo susah keluar Lu gituin Pasti keluar Enak banget Oh berarti kadang kalo ngewek Cewek suka sambil dimainin tuh Karena itu juga ya Karena gini Sebenernya Bu Titik nikmat perempuan itu Bukan di dalam Nokem ya Sebenernya itu di klitoris Dan klitoris itu Letaknya bukan di dalam Memek Di spotnya lah ya Itu kan ada di tempat Yang dia keluarnya kencing tuh Iya Sebenernya itu itu Lu ga pernah ngecewek kencing sih Jadi sebenernya Kalaupun lu buat cewek Mau masturbasi itu Ga harus dimasukin bisa Cuman kan lebih nikmat Ketika dimasukin Sambil di Itu lebih nikmat Oh makanya suka dia Tau tau ga gosot sendiri Gitu Oh Oke 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 Ini kita kama sutra Wah Iya Oh makanya kalo cewek lagi Kayak masturbasi itu jarang yang suka Langsung masukin jari ya Dia ngelus ngelus dulu Itu karena gelinya disitu G-spot ya Iya itu Nah nanti pelumasnya keluar tuh Baru Baru Oke Gitu Makanya kalo cowok Ngejilan gitu kan Pasti disitunya kan Makanya diemut juga tuh Oh oh Itunya Aduh Otak gue kemana-mana Kok kamu keringetan sih kan Ini AC Iya emang gitu gue Kalo udah keblok suasana tuh Suka Suka overreacting gitu Soalnya gue udah kemana-mana Otak gue Tapi masih disitu kan Iya masih Masih disini kok Dan disitu Oh disini Ada kayak sempet pas pertama kali Kan sakit banget Ada kayak trauma gitu Engga lah Engga mau Maksudnya emang Jadi gini gue tau ngewek tuh enak Tapi gue belum Gue belum dapet titik enaknya Di saat itu Iya Oke abis itu kan lu kan ngewek-ngewek dapet titik enaknya Pernah ada kayak Pengalaman buruk gitu gak sih Sama siapapun Cowok lu Atau pasangan lu Apa? Pengalaman kocak Pengalaman kocak lah Atau buruk gitu Setelah lah Kalo gue pernah dapet gadun Jadi gini jujur Gue gak bisa ngewek kalo gue gak ada rasa sama orang Oke Oke Karena buat gue Cinta dan seksi itu berkesinambungan Jadi gue gak pernah nyalain orang yang Lu pacaran ngewek Wah lu parah lu lu cewe gak bener Engga Karena cinta sama seksi itu berkesinambungan Oke ya Kalo lu cinta pasti bawaannya sange mulu Karena gue ngalamin itu Tapi kan ada yang namanya cinta monyet Iya Itu gimana tuh kalo cuman 2 hari doang gue cinta Berarti tetep cinta sih Tetep kan terasa Lanjut lanjut terus Iya kan Nah terus Akhirnya gue dibawa nih sama om ini Waktu gue jadi LC di Bangkulu waktu itu Dibawa ke salah satu hotel Dia bilang buka Buka apa Buka baju Karena berhubung gue gak suka sama dia Gue bilang Aku gak bisa kalo gak ada rasa Akhirnya dia cuma coli sambil ngeliatin gue Dia keluar Dia ngeliatin Jadi gue cuman ngeliatin dia nih gini Dia coli Mungkin Emang gue nih fetishnya dia kali ya Jadi dia kayak Oh Lu 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 mancing mana Gak aduh aduh sambil menem teh botol Sumpah Tapi bukan yang Ini kan teh kotak ya Gue teh botol Gue cuman gini doang Lu gak megang dia atau apapun itu Soalnya kata dia muka gue kayak muka muka lonte Gitu Jadi enggak gue gak megang apa-apa Ini kasur tuh gue ngambil yang Kali pojok gitu Enggak Yang dua Double bed Itu Dia disini Gue disini Jadi gue cuman duduk nih ngeliatin dia sambil minum kan gini Nah dia tuh Oh Oh Gitu gitu Terus cerot gitu keluar Kena lu? Enggak Enggak Terus gue dibayar 1.200.000 Anjir Sumpah Lu mending di tekel dulu deh Iya Terus gue pulang Sampai Belong Enggak Enggak Emang malam tuh enggak Sampai akhirnya Gue udah balik ke Jakarta Dia minta nomor handphone gue sama temen gue Kata dia Kalo sampe aku nemuin si Corey Di Jakarta Sampai ketemu Karena kamu yang ngasih nomor handphonenya Aku transfer 500 ribu Gue Karena temen gue Please core temuin Udah lu temuin abis itu cabut gapapa Pastiin dia udah TF gue Oke akhirnya gue temuin Temen gue transfer sama dia 500 ribu Beneran tuh ya terus Ya udah ketemu makan Karena waktu itu dia lagi ada meeting di Jakarta Oke Terus Makan doang Makan Dibayar lagi lu? Iya Gue pijit bareng sama dia Oh pijit bareng Dibayarin dia dong Iya Tapi beda bilik dong Beda kamar dong Oh lu yang ceweknya dia yang cowoknya Emang dia Jadi saat itu gue di Bengkulu tuh punya pacar Gadun juga Dia tau Dia sampe bilang Aku sering ngeliat pacar kamu nih gitu Jadi dia tuh udah jatohnya mungkin sayang kali sama gue ya Iya Obses Udah obses dia sama lu Iya kayak gitu Dibayarkan ya Bi? Dibayarlah Sama Apa? 2 juta waktu itu Wih naik tuh ya Kan dia ke Jakarta Makanya gue kan udah nemuin dia Iya Dia kayak gitu aja Senang Tapi gak coli lagi kan? Engga Dia bilang aku tuh Kalo emang kamu mau nikah sama aku Aku izin sama istri pertamaku Codis Gue yang gak mau Mau dimadu lu ya Karena emang gue gak suka Kalo gue suka mah gue iyain aja Oke Bukan karena gue munafik Karena emang gue gak suka Lu gak ada rasa aja lah Iya Dan gak bisa lu paksain juga percuma Mau lu paksain Mau duit ngalih terus percuma ya Lu gak bakal ngewe juga Iya Kan gak apa lagi ya Terus dari situ ada lagi gak? Ada lagi Gue sempet deket juga sama om-om Tapi gue bilang sama dia Ini udah di hotel nih Aku gak bisa ngewe kalo aku gak ada rasa Terus kata dia Ya udah gak apa-apa Kamu disini aja kita ngobrol Gue ngobrol-ngobrol dong Pokoknya 2 hari gue di hotel itu gak ada apa-apain Sumpah demi apapun Sampai akhirnya gue kayak ngerasa Ini orang baik banget Maksudnya kayak Kok selem Jadi gini Jujur Bokap gue meninggal dari gue kelas 1 SD 1 atau kelas 2 SD Jadi kayak gue tuh Gue jadi kayak rindu seseorang kaya gitu Ngerti gak? Ya father figure lah Terus Pas gue sama dia tuh Kayak Gue nemuin bokap gue di diri dia gitu Oh Sampai akhirnya gue ada rasa Dan gue pacaran Akhirnya ngewe terus Tiap hari Ngewe 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 Gini Gitu Gue tuh berfantasi gini ya Hahaha Gitu Kalo lu menemukan sosok Papa lo di dia Hahaha Berarti secara tidak langsung Kamu disitu Gue disitu Gue disitu Bapamu ya Fantasimu itu Gini loh Aku salah kali ya Oke aku jelasin ya Iya aku salah kali disitu ya Maaf maaf Gue tuh tipe kalo orang yang kayak Cuman perhatian-perhatian kecil kayak Karena gue anak kesayangan bokap dulu Jadi kayak Pas bokap gue gak ada tuh Itu kayak gak ada yang perhatiin gue Dan this little girl banget gue Terus Pas ketika gue nemuin orang yang bisa Kayak jadi pengganti bokap gue Dan lu mendapatkan rasa yang sama di dia Jadi gue kayak yang Lu bukan cuma sekedar pacar gue Tapi gue kayak ngerasa Lu rumah gue gitu Oh iya Jadi lah dia tuh bantal lu tuh ya Pokoknya 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 Oke oke Tapi lu bilang ke dia juga Kalo lu merasakan hal itu Iya Lu bilang jujur ya Walaupun kan pada akhirnya udah dapet perasaan Karena gue bisa sayang sama orang yang kayak gitu Hmm Emang di poin apa Di titik apa Lu bisa ngasain dia kayak Bapak nih Gue tuh ya misalnya kayak Gue punya uang Buat gue beli seblak Misalnya gitu nih Misalnya Ini kita kerumpamaan Sebuatan 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 Karena maksudnya Dengan nominalnya kecil Misalnya aku pengen banget makan seblak Ini hal kecil aja Terus dia tuh kayak Yaudah ayo aku jajanin Oh Menurut gue tuh kayak gitu aja tuh udah effort buat gue gitu Oh iya dari hal kecil dulu aja Apa Gue suka Gue suka dia kayak nge-give gue Oh Hadeh-hadeh yang kecil kayak gitu Gimana pada Gimana kayak Seorang anak dikasih sama bapaknya gimana sih Paham kan maksudnya Iya 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 Berarti itu lu implementasikan ke semua orang Iya Oh berarti itu love language lu kali ya Iya Kayak apasih mengeringan Gue suka disayang Iya 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 Oh Gue suka sama laki-laki berewokan Iya 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 Ada tentang gue tadi Karena Karena bokap gue kayak gitu Oh Iya mirip banget bokap lu lah ya Jadi gue tuh kayak Nyari Sosok pengganti bokap gua Hmm Dan pada akhirnya lu menemukan Iya Sampai, ini kalo gue jujur, masyarakat gue pada kabur lagi. Sampai saat ini gue belum bisa move on. Dari yang... Si itu? Si yang tadi? Engga, si yang jacuzzi itu. Oh si jacuzzi. Karena disitu lu menemukan dia, apa sosok bapak lu banget gitu. Dari bentuk, sifat, karakter semuanya. Ya gapapa, move on kan bukan berarti lu masih punya perasaan doang. Gue berhasil buat ngelepasin dia. Tapi gue ga bisa jatuh cinta sama orang setelah dia. Oh, sepenuhnya. Iya, gue bisa suka. Tapi untuk... Karena kan suka, cinta, sayang, titik poin tertinggi itu percaya. Iya. Iya bener dong. Iya, iya, iya. Gue cuma bisa sama cowok-cowok setelah dia tuh dibatas suka. Suka doang. Mungkin cinta tapi belum tetep percaya. Iya. Atau mungkin sayang tapi belum tetep sepercaya itu juga. Karena percaya itu kan poin tertinggi. Berarti lu sih percaya itu sama dia dong, si jacuzzi. Wah, gila. Parah. Parah. Iya ga, dude. Segila sama saya sama dia. Sampai sekarang nih. Gue sempet pernah ninggalin anak gue 3 bulan. Heee? Buat ketemu dia? Anak gue gue titipin sama orang, gue bayar per minggu. Buat hidup sama dia. Sama dia? Iya. Jadi gue kayak ngerasa, anjing lo ya. Gimana? 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 Gue tuh sampe sekarang gue belum pernah. Mungkin karena gue belum terlalu suka sama cowok-cowok setelah dia. Jadi gue ngewe sama orang tapi belum ada yang seenak dia. Oh. Dia tuh tau titik dimana yang gue suka. Bagaimana cara memperlakukan gue ketika ngewe. Kayak gitu. Dan balik lagi karena dari awal. Guanya sayang. Iya. Jadinya lo lebih menikmati sama dia. Coba kalo ga. Oke oke. Berarti yang lain sebelumnya. Tapi emang dia enak banget. Ih gue ga tau rasanya. Jangan meyakinkan gue. Kan gue punya pacar, dulu pacar gue jauh. Pas sebelum sama dia nih. Dia punya pacar juga. Adeknya salah satu selebgram. Ya. Tit lah. Dia. Oh soalnya gue sampe di spiel. Jadi deh. Parah ya. Ini ngerokok dulu. Biar nyantai. Terus. Dua kali nyepo. Terus. Gapapa atur waktu. Iya. Atur waktu coy. Terus. Terus udah abis kayak gitu. Dia. Ceweknya ini kan yang kayak. Over protect banget kayak. Iya posisi. Semua temen-temennya dia diteleponin. Lu risih dong. Iya. Kalo lu punya cewek kayak gitu. Iya lah ngapain gitu. Iya. Semua temen-temennya diteleponin. Karena dia ga ada kabar posisi malam itu. Dia ngamar sama gue. Hmm. Gue tau dia punya cewek. Dan dia tau gue punya cowok. Oke. Ngerti kan? Iya. Terus? Itu gue setelah 8 bulan ga ngewek. Karena cowok gue di luar kota. Oke. Akhirnya. First time gue ngewek sama dia itu. Gue sampe jerit. Anjing lu enak banget. Terus gue bilang. Gue nih. Kalo emang gue. Ngerasa titik enak nih sama nih orang. Gue pasti bilang. Besok ngewek lagi. Oh. Itu udah kayak natural aja. Keluar dari ngewek. Dia tuh ga nemuin ceweknya udah 3 bulan. Ternyata setelah ceweknya tau. Dia itu tiap hari di kos gue. Si cowok itu. Kan cewek ini ke DM gue. Gue. Bang sate gue gue bilang gini. Karena gue udah suka sama dia. Jadi. Lu kayak merasa. Gue harus dapetin dia nih. Dan dia juga ngomongnya sama gue. Dia udah ga ada rasa sama nih cewek. Gue percayanya apa. Dia aja ga pernah nemuin tuh cewek. Iya dong. Tiga bulan. Wajah. Iya. Dia sampe di sidang deh. Akhirnya dia nemuin. Karena cewek itu ngacem-ngacem. Blablabla. Akhirnya gue bilang. Yaudah temuin. Kelarin urusan lo. Gapapa gue. Jadi. Cewek itu nge DM gue. Gue bilang. Udahlah. Kalo memang lo sudah tau. Yang sebenarnya. Maksudnya kalo dia udah ga ada rasa sama lo. Ya udah. Daripada lo nyakitin. Diri lo sendiri. Bener ga sih. Akhirnya. Berjalan. Berjalan. Sebulan. Dua bulan. Akhirnya dia putus sama tuh cewek. Gue belum putus sama cowok gue. Udah sebulan deh tuh. Gue belum putus sama cowok gue. Sampai akhirnya dia bilang. Gue udah ninggalin dia lo. Masa lo ga ninggalin cowok lo. Iya. Nge-feedback lah. Nge-feedback gitu. Itu ketauannya pas Valentine. Dia ngasih gue coklat. Bunga. Ternyata ada kiriman yang dateng. Maksudnya paket. Coklat sama bunga juga. Dari dia. Dari cowok gue. Hmm. Di depan dia ga ngasihnya. Karena dia lagi di rumah gue. Oh terus-terus. Gitu ya udah. Dia marah disitu. Maksudnya dia. Gue udah ninggalin cewek gue. Kok lo ga ninggalin cowok lo lu sih. Gitu. Terus endingnya? Gue tinggalin cowok gue. Akhirnya lo sama dia nih. Jadinya. Tapi tetep lo masih sama si omong jacuzzi dong. Disitu. Itu si jacuzzi. Oh si jacuzzi. Oh disitu titik lo ninggalin si jacuzzi. Engga. Itu si jacuzzi nya. Oh si jacuzzi nya itu. Oh. Itu first time gue tuh. Gue selingkuhannya dia. Dia juga selingkuhan gue. Makanya lo bener-bener dengan pengalaman lo sama dia. Yang kayak gitu. Maksudnya buat kita bareng-bareng tuh kayak yang. Ada pengorbanannya lah. Ada yang kita sakitin lah kasarnya. Sampai di gue pacaran 6 bulan itu. Oh akhirnya jalan 6 bulan sama dia? Engga. Pas udah 6 bulan. Ceweknya itu nge-video ke tiktok. Oh nge-video ke tiktok. Nge-stitch video gue. Ribut lah ya kan. Sekarang nge-stitch nge-stitch. Dengan kakaknya yang selebgram itu. Ribut. Gue bilang. Gue sampe nge-chat kakaknya. Gue bilang. Aku ada salah apa ya. Oh lu gak sadar kalo lu udah ngerebut pacarnya adek gue. Gitu. Terus gue bilang. Sekalipun dia gak sama gue. Dia juga gak akan sama adek lu. Dia bilang gitu kok sama gue. Akhirnya yang tadinya nomernya. Mereka udah di-block sama mantan gue itu. Mereka cowok gue itu. Di-chat lagi lah. Tolong jangan ganggu kori. Gitu. Tau. Tapi di ujung-ujungnya. Dia kan selingkuh nih. Ya kan. Setelah satu tahun lebih pacaran. Satu tahun setengah. Disitu gue yang langsung kayak. Oh. Ternyata yang salah bukan cewek oleh yang sebelumnya loh. Iya. Berarti emang. Diri lo yang gak. Yang gak bisa berkomitmen sama satu orang doang. Dia tuh bisa. Dia bisa setia. Tapi tuh ceweknya harus ada di sebelah dia gitu. Muluk. Nah posisi dia selingkuh itu dia lagi. Gue sama dia LDR. Oh. Lagiban lagi. Berarti case nya sama dong ya. Iya. Diatinya lo karma gak sih? Iya. Makanya gue gak marah-marah sama cewek. Yang cewek itu. Ya udah. Emang gue udah mendapati apa yang harus gue dapetin gitu. Ya udah. Gue bilang gitu. Terus lo kesel? Enggak. Biasa aja. Ya udah lah gitu. Emang mungkin ini jalannya kali gitu. Karena. Untuk mendapatkan yang baik. Kamu harus dipisahkan dengan yang salah. Sadist banget nih. Iya dong. Gila banget. Quotes-quotes itu. Aduh. Jadi gue ya udah. Ya walaupun sampai saat ini gue belum nemuin yang ngeweknya lebih enak dari dia. Someday pasti ketemu lah. Ya. Kan kayak dia gak maksudnya. Sebenernya udah ketemu. Kok Batalma juga. Aduh. Cuma. Dia. Eh kamu kalo nonton. Tapi jujur aku ada rasa kok sama kamu. Kamu ya. Kamu kamu kamu. Terus. Dia kurang asik aja. Kalo yang sebelumnya tuh. Si Kim Kim itu. Yang jacuzzi itu. Dia orangnya asik ngebaur sama siapapun. Iya gak? Tapi kalo yang ini. Dia ganteng. Model fashion week. Tapi. Fashion week apa nih? Bukan-bukan Cita Ayam pride. Gila gue sekalanya. Gua tuh jujur deh. Gua tuh sekarang udah mulai. Agak. Agak keo sama kakak gua. Kalo udah denger fashion. Dan week tuh. Itu udah. Gua cita yang pride nih. Eh makanya gua nanya kan. Nanya dulu. Oke oke. Terus. Berarti yang yang emang official. Emang decision make out. Terus. Terus. Tinggi. 185. Badannya keke. Udah pasti gede dong. Gue gak tau gue. Jujur gue. Gue ngerasain gede. Gede. Lama. Itu perspektif cewe lah ya. Gue gak tau terus. Kok pengalaman pertama kali gue ngewe sama dia. Dia enak sebenernya. Gede. Tahan lama. Lumayan. Pokoknya lama lah. Kalo buat gue segitu lama. Karena gue gak terlalu suka cowo lama kan. Iya kan. Kalo gue tanya sama dia. Apa yang buat lo suka ngewe sama gue. Dia cuma bilang. Ya selain itu. Maksudnya enak itu. Dia bilang. Yang. Plus lo tuh. Teriakan lo. Karena gue gak bisa ngewe. Kayak cuman orang-orang. Gue gak bisa. Lo harus ngedusang teriak gitu. Gue harus teriak. Gue tuh pasti ngomong. Aku mau teriak. Oh. Berarti lo gak ramah lingkungan ya. Makanya gue gak bisa. Kalo untuk yang. Dibawa ke kosan. Diem-diem. Gue gak bisa nih. Lo kayak bokcu Jepang ya. Harus dikecilin ya volumenya ya. Mending ke hotel proper gitu ya. Oke. Dia saksi. Saksi hidup. Oh. Jadi kan kontrakan. Ini kontrakan gue nih. Jadi. Terus. Ini kan. Ini kan inian. Apasih namanya. Teras. Bukan teras ruang TV kan. Terus kamar. Gue ngewek kan di kamar. Dan itu gue teriak-teriak kayak. Ayah gue mau teriak. Gitu. Sambil di gas lo. Enak banget. Gue sampe ngomong. Engga. Gue teriak gitu. Enak banget. Mungkin karena keberisikan jadi lu sekep bantal gitu. Beneran ga? Beneran ga? Gue. Gue bawa saksi. Saksi hidup tuh. Gue tuh kalo teriak. Enak banget terus. Terus gitu. Tapi teriak. Gue sih punya pertanyaan sih ya. Untuk saksi hidup lu ya. Itu dia di saat. Apa ya. Pengalaman. Tapi dia lagi mabok. Oh. Jadi ya udah lah. Bodo amat lah. Yang penting gue minum aja gitu. Tapi lu pernah nanya ga sih. Kalo dia denger lu lagi gitu. Dia tegang ga sih? Hahaha. Tegang? Hahaha. Itu hampir semua. Hampir semua ade-adean gue tuh. Pernah denger gue lagi kewek. Dan emang berarti mereka pure. Ya lu kakaknya. Jadi mereka ga punya perasan yang lewat dari itu atau lebih dari itu ya. Oh oke oke. Karena buat gue ketika gue ga teriak itu kayak ga keluar. Gak. Gak apa ya. Gak pure atau gak natural jadinya. Gak. Kalo ga enak juga berarti tetep lu bilang. Gak enak anjing lu. Gak. Kalo ga enak gue ga ngedesah. Biasa aja. Oh cuman. Gitu-gitu doang. Tapi kalo enak. Gue pengen. Ampun. Enak banget. Yang penting ini sih kalo sama gue tuh. Yang penting bisa. Gitu. Ngerti ga? Gue tuh paling suka pantat gue ditepok. Oh. Gue nyapok banget lagi nih. Video gue sebelumnya tuh lu nonton aja tuh. Gitu enak banget tau. Kayak yang pas digituin tuh kayak lebih mentok. Kenapa sih itu? Kenapa sih? Kalo senang. Sampai berarti. Well done.